Intro Anda masih bersama kami di Good Morning Tadi waktu jeda saya udah berhasil Mau coba Pake kartu kredit tiap Rabu Untuk berbelanja di online Karena kan kita tau banget ya Sekarang tuh zaman udah berubah Yang tadinya belanja langsung ke satu toko Tapi sekarang saya tinggal scroll Semua langsung bisa saya dapatkan Nah ini dia nih karena hari ini Saatnya Anda mengeluarkan gadget Anda Dan mulai mencari barang-barang diskonan Karena hari ini adalah hari belanja nasional Atau hari belanja online nasional Atau yang biasa disingkat Harbolnas Harbolnas ya Wah singkatannya juga sudah Harbolnas pemirsa Jadi sekarang ini ada banyak sekali Situs-situs belanja menawarkan Diskon berbagai macam produk Dengan jumlah diskon yang menggiurkan Bagi terutama ya Kayak Danyar misalnya nih Udah gak fokus siaran dari tadi Lihat handphone aja Atau mungkin laki-laki mulai banyak hal Macem-macem kan ya bisa langsung Tapi harus hati-hati ya Karena jangan sampai nanti Anda Terjebak kepada upaya penipuan Nah kami berikan beberapa tips Untuk Anda yang bisa dilakukan Agar aman belanja online Hari belanja online nasional Atau Harbolnas digelar pada 12 Desember Dan diikuti oleh 254 e-commerce Berbagai produk ditawarkan Mulai dari produk fashion Aksesoris Kosmetik Produk kesehatan Hingga barang elektronik Potongan harga yang ditawarkan beragam Bahkan ada yang mencapai 90% Meski menarik Masih banyak yang ragu tentang belanja online Karena khawatir menjadi korban penipuan Untuk menangkal penipuan Terutama penipuan diskon palsu Panitia Harbolnas tahun ini menyediakan Pusat Keluhan Pelanggan Pelanggan dapat mengaksesnya di situs www.harbolnas.com Selain itu Ada hal-hal lain yang dapat dilakukan oleh pembeli Untuk memastikan produk yang ditawarkan Tidak mengecewakan Pembeli dapat melihat apakah Pedagang memiliki reputasi yang baik Hal tersebut dapat dilihat Dari penilaian konsumen sebelumnya Di laman pedagang tersebut Selain itu Faktor keamanan saat bertransaksi pun Harus diperhatikan Tips atau saran yang diberikan untuk customer Yaitu untuk selalu Pas pada terhadap akun Akun berbelanjanya Jangan pernah menyebarluaskan password Atau username kepada pihak lain Karena hal ini bisa sangat berdampak buruk Banyak sekali pembajakan akun yang sudah terjadi Terkait Harbol Nas ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Atau YLKI Mempunyai catatan tersendiri Ketika memilih suatu produk yang akan dibeli Pastikan ada spesifik daripada produk tersebut Informasi itu lengkap atau tidak Nah kalau itu lengkap Akan memberikan suatu salah satu Memberikan suatu jaminan bahwa produknya itu adalah seperti ini loh Punya gambarannya Tetapi kalau itu adalah tidak memberikan suatu spesifik Dari produk tersebut kita bisa miss Artinya kan hanya memberikan suatu gambar foto aja Tidak sesuai dengan realita barang tersebut Nah ini yang banyak terjadi Dimana pengaduan konsumen ke YLKI Terkait dengan belanja online ini adalah 2016 itu adalah nomor 3 Setelah perbankan dan perumahan Meski aman dan diskon yang ditawarkan menggiurkan Pembeli harus tetap bijak saat berbelanja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!